Komisi 8 DPR RI mengkritisi terhambatnya penyaluran bantuan pemerintah kepada korban bencana gempa di Lombok dan Palu disebabkan lambatnya proses administrasi. Ketua Komisi 8 DPR RI menyampaikan, penanganan bencana di Lombok dan Palu sudah memasuki tahap rehabilitasi dan reskonstruksi. Ia memaparkan, anggaran yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah sebesar 4 triliun rupiah, yakni dana on call atau siapakai yang berada di tangan Kementerian Keuangan. Menurut ahli Tahir, pada prinsipnya tidak ada kendala dalam hal ketersediaan anggaran untuk rehab dan rekon untuk tahun 2019, yakni sebesar 6,5 triliun rupiah. Mudah-mudahan pemerintah dapat mendengar itu supaya pelaksanaan lapangan tidak terlalu sulit, antara harga antara 45 ribu juta dengan sampai 55 juta, itu kan mesti harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira konsistensi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan pasca emergensi itu menjadi penting dan jangan ada kesan yang bersulit. Oleh karena itu bypass pangkas birokrasi yang menghalangi untuk pelaksanaannya itu. Ahli menyampaikan hingga saat ini pemerintah daerah, BPS, Kementerian, dan BNPB terus melakukan pendataan terhadap korban bencana, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, agar penyaluran bantuan dapat sesuai kebutuhan. Dari data yang meninggal itu kan kurang lebih 2.400 sekian itu, faktanya informasi yang kita terima lebih dari 5.000-6.000 orang. Pertanyaannya sejauh mana pendataan itu dilakukan oleh pemerintah daerah, Kemenkes, kemudian BNPB dalam rangka menghimpun nama-nama itu yang mendapat hak untuk dapat dilayan dengan sebaik-baiknya. Helmi dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.